Tidak ada vaksin. Almarhumah tidak pernah punya penyakit, apa namanya, riwayat penyakit berat ya. Malah beliau pada saat melaksanakan vaksin dari mulai 1, 2, sampai booster, setiap kali diukur pensi, cet gula, dan lain sebagainya, beliau selalu di posisi normal. Untuk umur 78, dokter-dokter yang ini selalu berkata bahwa, wah ibu ini sehat sekali ya, semuanya baik gitu. Nah, kemarin, tempatnya tanggal 25, pagi, beliau pernah serangan jantung, yang lumayan masif di belak, lalu, tapi sempat stabil, lalu, apa namanya, ditindak secepatnya karena ada penyumbatan di sisi kanan jantungnya, 2, dan akhirnya dipasang ring, 2, dan sudah sukses pemasangan ringnya. Lalu beliau untuk, apa namanya, pengecekan lebih panjang lagi, atau lebih lagi dibawa ke ICU untuk 1-2 malam, prediksi dokter seperti itu. Dan sampai dengan makan siang, beliau makan dalam keadaan sadar dan tidak terasa sakit apa-apa, cuman ya memang karena banyak sekali infus di kiri kanannya, jadi beliau, apa namanya, aduh ini kenapa sih, beliau ada slightly dimensi, ya, jadi kenapa mama ada di sini nih, kayak gitu-gitu-gitu, ya. Nanti kita terangkan, maa makan ya, nah makan harus banyak ya, maa supaya sehat, cepat bisa pulang. Beliau makan, malam masih sempat foto kita ingin, karena kita nggak boleh di dalam lama-lama kan di ICU kan, jadi kita cuma sebentar, cucunya ada yang memberikan makan, saya, boleh sebentar nggak foto buat keluarga di luar yang menunggu, mau lihat kondisinya seperti apa. Beliau masih dada-dada gitu di foto yang diambil, kita kirim gitu untuk BBA grup. Eh, katanya 2 jam kemudian kondisinya memburuk. Kondisinya memburuk, terus tim dokter mulai melakukan upaya-upaya untuk bisa menstabilkan beliau lagi, stabil. Tapi terus berikutnya drop lagi. Nah, itu yang pada saat itu saya dan adik saya, dan juga istri dan keluarga yang saat itu berkumpul semua, dari mulai anak, cucu, cicit, kami berembuk untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kami beritahukan kepada pihak dokter untuk, kalau memang sudah waktunya, jangan dulu. Kami nggak mau, istilahnya itu kami nggak mau, kalau ibu kami itu hidup karena mesin. Jadi tolong kalau memang sudah dilakukan upaya yang maksimal, serahkan aja sama Tuhan. Kami sudah serah. Dan akhirnya memang Tuhan memanggil rumah ibu kami, bercinta di usul kurang lebih 19.55. Itu misalnya bagian barang. Dia menghubungkan nafas terakhir, kami memang keluarga sangat sedih, sangat kehilangan, karena tiba-tiba ya, kehilangan-tiba-tiba beliau tidak punya riwayat penyakit yang membuat beliau harus keluar masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi kami melihat sisi baiknya, Tuhan baik sekali, maksudnya beliau tidak, kami tidak melihat beliau menderita, beliau tidak, apa, sakit berkepanjangan, dan dia orang baik, banyak sekali yang mengirim bunga sedikit banyaknya, itu untuk ucapkan banyak seorang awal, dan kami mewakili keluarga besar, malah yang lebih kali, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih, untuk doa, dan perhatiannya, sekolah-sekolah kami yang hadir secara langsung ke tempat kami, maupun yang menyirimkan karangan-karangan rumah yang indah-indah untuk ibu kami bersih. saat ini.